Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melepas Dioda sebagai penyebar arus Mungkin kita banyak ditemukan Berjumpa di power supply ya Banyak itu ditemukan seperti dioda bridge Ini simbolnya seperti ini ya dioda Jadi dioda yang dirangkai Dengan 4 4 rangkaian Saling berlawanan ya Anoda ketemu ketoda Kalau yang ini ketoda ketemu ketoda Yang anoda ketemu anoda Ini saling berlawanan Ini saling berlawanan Nah sebelum mengerti Atau sebelum memahami Dioda Mungkin video sebelumnya sudah saya jelaskan Prinsip kerja jari dioda Jadi intinya kalau misalkan Ada tegangan yang masuk Seperti Dari sini Karena ini ketoda Dia tidak akan mengalir ke sini ya Dia akan mengalir ke sini Contohnya seperti ini Kenapa saya buat seperti ini Agar dapat memahami ya Ini kita ambil yang Sebelah atas ini Kita ambil contoh atas bawah Yang ini sama ini Kalau yang bawah ini Ini sama ini Kenapa Jadi Grafiknya itu Kalau tegangan AC itu kan Sebelumnya seperti ini ya Tegangan arus bolak-balik itu Grafiknya naik turun Seperti ini Gelombangnya itu naik turun ya Tidak Stabil Itu Tegangan AC AC input Nah bagaimana caranya Merubah tegangan AC menjadi Tegangan DC Itu menggunakan dioda Dioda yang terhubung dengan Bridge Seperti ini Prinsipnya seperti ini ya Ketika Karena arus bolak-balik ya Arus Atau Apa ya Setrumnya ya Setrumnya ketika Seperti ini ya Kita ambil Ilustrasinya Seperti ini Ketika arus Atau Arus listriknya mengalir lewat sini Dia akan mengalir Di sini tidak akan mengalir Lalu Ke sini Ke beban Ini beban Ini beban Itu akan mengalir Itu akan membuat Graf Gelombangnya Naik Nah Itu Setelah dipasang Dioda Bridge Nah ketika Berpindah Setrum Atau arus listriknya Dari sini Kan karena Blak-balik ya Bisa jadi disini Bisa disini Nah ketika Arus listrik Melewat Di bawah Seperti ini Dia akan mengalir Seperti ini Ini mengalir ya Seperti ini Ke atas Itu Ke beban Nah Jadi Dia tidak akan Mengalami Penurunan Gelombang Dia akan Dibantu Naik lagi Oleh Dioda Karena Disarahkan Lagi Seperti ini Nah Pergantian Ketika naik lagi Naik lagi Dinaik Seperti itu Terus Seterusnya Bulak-balik Bulak-balik Ganti-gantian Nah ini Sudah termasuk Tegangan DC Tapi Kalau standar Untuk Membuat Tegangan Ini Tegangan DC kan Tidak boleh Ada triple Atau Tegangan Ada gelombang Tegangan DC itu Harusnya Lurus Tidak boleh Bergelombang Seperti ini Nah caranya Bagaimana Agar Tegangan Ini Tidak Triple Atau Tidak Ada Tegangan Yang bergelombang Walaupun Sudah Tegangan DC Atau Sudah Searah Searah Itu Sudah Di atas Semua Kalau Arus Bulak-balik Itu Dia Naik Turun Tegangannya Nah Itu Caranya Dipasang Disini Kita Pasang Kapasitor Kita Tulis Sini Kita Pasang Kapasitor Nah Disini Misalkan 416 Mikro Farad Ini Mungkin Tegangan Output Tinggan Inputnya Mungkin Kalau 24 Volt Disini 30 Volt Volt Gitu Nah Karena Sudah Dipasang Kapasitor Dia Fungsinya Kapasitor Sebagai Filter Yang Asalnya Gelombangnya Ketika Naik Dia Sebelum Turun Sudah Dinaikkan Lagi Kapasitor Terus Dinaikkan Lagi Kapasitor Naikkan Lagi Jadi Tidak Sempat Turun Ke Titik Nol Misalkan Disini 10 Dia Turun Paling 9 Udah Sampai 9 Naik Lagi 10 Turun 9 Naik Lagi 10 Jadi Difilter Kapasitor Ini Jadi Gelombangnya Hasilnya Seperti Ini Gitu Tidak Sempat Turun Sampai Titik 0 Inilah Fungsinya Dioda Bridge Nah Sudah Mengetahui Fungsinya Dioda Bridge Sebagai Penya Arah Jadi Tegangan Arus Belak Belik Atau Tegangan AC Menjadi Tegangan DC Disini Bisa Kita Lihat Ini Ada Tegangan Input AC Ada tulisan Input AC Ini AC Kalau Yang Tegangan DC Plus Minus Ujung Kiri Ujung Kanan Cara Mengecek Seperti Apa Kita Lihat Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Cukup Mudah Kita Hubungkan Aja Dengan Multitester Kita Hubungan Ke Selektor Kita Putar Ke Simbol Dioda Ini Simbol Dioda Kita Coba Cek Menggunakan Tester Itu Hasilnya Seperti Ini Nah Yang Prop Merah Itu Di Positif Dan Prop Hitam Itu Di Negatif Pertama Tama Ibarat Ini Yang Positif Ini Negatif Ini Positif Ini Negatif Ini Positif Ini Negatif Kalau Misalkan Kita Cek Dari Salah Satu Kaki AC Yang Tengah Kita Hubungan Ke Positif Yang Ini Ini Harusnya Menyambung Salah Satu Kaki Fasa Ini Kita Hubungkan Ke Positif Seperti Ini Nah Ini Kalau Tidak Menyambung Bagus Ya Kalau Dibalik Harusnya Menyambung Nah Itu Terbaca Dari Fasa Ke Positif Harusnya Menyambung Kalau Dibalik Harusnya Tidak Menyambung Nah Ini Kondisinya Diode Masih Bagus Nah Kita Pindah Ke Yang Fasa Yang Satu Ke Negatif Ini Tidak Terhubung Coba Kita Balik Kalau Dibalik Harusnya Terhubung Ya Oke Ini Membaca Ini Normal Oke Itu Dari Fasa Ke Minus Nah Kalau Misalkan Dari Plus Ke Minus Harusnya Terhubung Apa Tidak Nah Ini Harusnya Misalkan Kita Ngejek Dari Tegangan Positifnya Dari Plus Kita Lihat Aja Dari Sini Kita Misalkan Kita Ngejek Dari Sini Harusnya Tidak Misalkan Seperti Ini Yang Positifnya Kita Hubungkan Ke Plus Yang Minusnya Kita Hubungkan Minus Nah Itu Harusnya Tidak Tersambung Mungkin Mungkin Belum Oke Kalau Kita Balik Yang Plus Kita Pasang Ke Minus Ini Bisa Dilihat Harusnya Bisa Menyambung Karena Ini Kalau Kita Hubungan Dari Sini Positif Yang Merah Ini Ini Akan Mengalir Kesini Kan Ini Ketemu Dengan Anoda Ini Katoda Ini Akan Mengalir Kesini Harusnya Bergerak Kebalikannya Nah Itu Membaca Ini Berarti Diodanya Masih Normal Nah Kalau Dari Plus Minus Minus Ke Plus Tadi Sudah Dicek Itu Hasilnya Bagus Lalu Kita Cek Yang Fasa Ke Fasa Misalkan Ini Kesini Atau Sebaliknya Ini Bisa Dilihat Kalau Misalkan Injek Dari Positif Yang Dari Atas Positif Yang Ini Kita Lihat Dari Sini Dia Akan Mengalir Kesini Kesini Dan Ini Tidak Akan Tersambung Dengan Fasa Kalau Misalkan Injek Dari Sini Yang Positif Kita Masuk Sini Kesini Dan Tidak Akan Tersambung Nah Ini Kedua Fas Harus Tidak Tersambung Kalau Tersambung Itu Bahaya Berarti Ada Yang Short Diodanya Ini Dua-duanya Yang Ada Di Tengah Fasa Fasa Itu Tidak Tersambung Walaupun Kita Balik Nah Itu Tidak Tersambung Ini Dioda Masih Bagus Dioda Bridge Normal Oke Itulah Cara Pengecekan Dioda Bridge Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Di Komentar Nanti Kolom Komentar Nanti Jika Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Juga Subscribe Juga Agar Saya Semakin Berkembang Untuk Membuat Channel Yang Bermanfaat Lagi Terima Kasih Assalamualaikum